selamat menikmati Untuk teman yang baru bergabung, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya, agar tetap terhubung satu sama lain. Terima kasih. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali jenis penyakit yang ada di tengah masyarakat, baik penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak atau biasa disebut penyakit dalam. Oleh sebab itu, banyak pengobatan alternatif yang dipakai masyarakat untuk mengurangi penyakit tersebut, baik dengan obat medis maupun obat herbal yang menggunakan tumbuhan maupun dengan menggunakan hewan. Salah satu pengobatan alternatif dengan menggunakan hewan adalah terapi dengan ikan air tawar. Ikan yang dipakai untuk terapi disebut ikan gura rufa. Ikan gura rufa ini adalah jenis ikan yang tidak bergigi. Dan habitat aslinya ikan ini berasal dari timur tengah seperti Turki dan Syria. Namun, dalam perkembangannya, ikan ini juga ditemukan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera. Untuk ikan yang berasal dari Indonesia, bernama Gara Bornesis. Atau ada juga yang biasa disebut ikan nilem, yang berasal dari Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Manfaat terapi ikan ini adalah dapat menghilangkan sel kulit mati yang berada di sekitar kaki, memperlancar aliran darah, mengurangi stres, menghilangkan bekas luka, menghilangkan bakteri, mengatasi masalah kulit kaki, masalah jamur, dan sebagainya. Cara bekerja rombongan ikan kecil yang cantik ini adalah dengan menggigit seperti memijit sel kulit mati, sehingga sensasi yang luar biasa akan dirasakan oleh pasien ikan ini. Bagaimana teman? Sudah pernah terapi dengan rombongan ikan kecil ini? Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!